Posisi tidur untuk ibu hamil dari mulai trimester pertama sampai dengan trimester ketiga gitu ya Soalnya kan posisi tidur ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku perkenalkan nama aku Idap Oke semuanya jadi langsung aja hari ini aku mau sharing lagi tentang seputar info kehamilan Jadi itu aku mau sharing tentang posisi tidur untuk ibu hamil dari mulai trimester pertama sampai dengan trimester ketiga gitu ya Soalnya kan posisi tidur ini juga amat sangat penting banget apalagi buat ibu hamil yang udah hamil gede gitu kan Siapa tau ada yang memang dia belum tau kemudian kurangnya info dan lain-lain sehingga tidak memperhatikan untuk posisi tidur Buat teman-teman yang pengen tau infonya bisa stay tune terus di video aku sebelum aku share videonya Jadi tuh info ini tuh berdasarkan pengalaman aku jadi kan kebetulan aku juga hamil di trimester ketiga Maka dari itu aku juga lebih memperhatikan kayak misalkan posisi tidur dan lain-lain Karena itu aku mulai kayak cari-cari info dan tanya-tanya juga dengan sumber yang memang bisa kita percaya gitu Makanya aku bener-bener prepare gimana caranya supaya bayi ataupun janin kita bisa lebih aman Dan yang paling penting aku pengen share ini semua gitu ke teman-teman yang memang entah itu yang belum tau Kemudian entah itu yang pengen tau jadi aku share di video channel youtube aku Oke langsung aja jadi untuk kehamilan jadi pada saat ibu hamil itu pasti ada perubahan fisik ya Yang memang berubah secara drastis apalagi dengan perut perut pasti apa namanya perut membesar Kemudian ada pembengkakan misalnya di kaki kemudian pelebaran badan maksudnya itu agak lebih gemuk gitu ya Jadi memang itu secara normal untuk ibu hamil pasti akan mengalami perubahan seperti itu Kemudian kadang ibu hamil juga bisa merasakan sesak kemudian tidur gak nyaman Pokoknya tuh ada beberapa perubahan yang menyebabkan ibu hamil merasa gak enak gitu ya Maksudnya tuh merasa bener-bener gak nyaman gitu Jadi disini aku mau membahas tentang posisi tidur untuk ibu hamil Ada beberapa posisi tidur yang harus diperhatikan Yang pertama kalau misalkan di trimester pertama Untuk trimester pertama kan kondisi rahim eh kondisi perut itu belum terlalu besar Jadi si hiamas itu gak terlalu apa namanya Gak terlalu terganggu sekali karena perut kita belum terlalu gede Jadi kita masih bisa tidur nyamping kemudian ke kanan ke kiri terus terlentang Kemudian sebenarnya tangkurep juga gak masalah ya selagi gak sesak Cuman kan dianjurkan kalau tangkurep itu gak baik untuk janin kita Bisa aja kan janin kita ke gencet ataupun misalkan kehimpit gitu ya Itu kan bener-bener gak baik gitu Jadi gini loh kalau misalkan posisi tidur pada saat trimester kedua Kemudian trimester ketiga itu kan kehamilan kita udah gede ya Jadi tuh perut kita memang udah kerasa gedenya dan agak ngeganjel gitu Nah posisi tidur yang aman itu yang kayak gimana Dan posisi tidur yang gak nyaman eh yang gak diperbolehkan tuh kayak gimana gitu Jadi aku jelasin dulu nih ini kan ada rahim rahim di dalam tubuh kita gitu Nah di belakang rahim itu terdapat pembuluh darah Nah pembuluh darah itu adalah yang menyambungkan aliran darah ke janin dan juga ke jantung kita Jadi tuh aliran pembuluh darah tersebut yang menyuplai nutrisi kemudian oksigen dan lain-lain Itu dari kita ke janin dan ada hubungannya juga dengan jantung kita Jadi memang pembuluh darah tersebut menghidupi kita dan janin kita Ketika posisi tidur kita terlentang disana akan ada terjadi penekanan pembuluh darah Jadi tuh pembuluh darah kita tertekan sehingga suplai darah oksigen Suplai darah kemudian suplai oksigen nutrisi ke janin kita dan jantung kita tuh agak terhambat Jadinya kita gak boleh tidur terlentang gitu loh Soalnya bisa mempengaruhi suplai nutrisi dan juga aliran darah oksigen juga ke janin kita Sehingga kan janin kita entah itu kurang oksigen kemudian kurang nutrisi dan lain-lain Makanya kita cegah supaya janin kita baik-baik aja Kita dianjurkan untuk tidur posisi miring ke kiri dan posisi miring ke kanan gitu Nah pasti kan kita tuh pegel kan Misalnya kita miring kiri doang miring kanan doang kan pegel banget gitu Bagaimana sih caranya supaya gak terlalu pegel gitu Nah caranya itu kita bisa tidur misalnya kita nyerungnya sebelah kiri Di antara dua paha kita bisa selipkan bantal Jadi tuh biar menopang kaki kita supaya gak terjadi pembengkakan juga kan ke kaki kita Jadi kita pakai penopang bantal atau guling gitu Terus di belakang kita, belakang kita dikasih bantal Jadi tuh pas saat kita miring misalnya kita mau terlentang nih secara gak sadar gitu Jadi udah ada bantal di belakang itu mengantisipasi supaya kita gak terlentang gitu Jadi memang aku rasain juga dan aku praktekin memang gak terlalu pegel juga Kalau misalkan ada bantal dijepit dan juga di belakang punggung kita ditaruh bantal juga Posisinya itu lebih nyaman gitu Kemudian pastikan kalian pengen tau gitu Kenapa sih kita harus nyerung ke kiri dan nyerung ke kanan Jadi kalau misalkan posisi kita nyerung ke sebelah kiri Itu lebih bagus karena sirkulasi saluran darah di dalam tubuh kita itu lebih lancar ketika kita nyerung ke kiri Kemudian lambung kita juga akan terasa lebih nyaman di sebelah kiri kan Maksudnya jadi lebih enak gitu Dan mengenai suplai darah kita, oksigen, nutrisi ke janin kita juga lebih baik di sebelah kiri Pas kita nyerung ke kiri gitu Jadi keadaan janin kita pun bisa lebih aman gitu loh Jadi intinya di video hari ini yang aku share ke kalian Kita harus memperhatikan kenyamanan janin kita juga Jadi jangan sampai kita hanya memperhatikan kenyamanan kita sendiri tanpa memperhatikan janin kita Maka dari itu posisi tidur juga sangat penting untuk kelangsungan kehamilan kita Jadi intinya kita dianjurkan lebih baik tidur dengan posisi miring ke kiri ataupun ke kanan Jangan sampai kita tidur terlentang karena itu bisa adanya tekanan yang udah aku jelasin tadi Dan bisa membahayakan janin kita Jadi buat ibu-ibu hamil Selama kehamilan bisa dijaga kemudian bisa sehat selalu Dan yang paling penting bisa dilencarkan sampai lahiran nanti Buat teman-teman yang udah nonton video aku makasih banyak See you on my next video Bye bye